Langit runtuh, dan angin serta awan bergolak. Seluruh ruang berada dalam kekacauan. Membaca bab terbaru. Menahan badai destruktif dari jauh, Ye Chen Feng memegang Heavenly Halbert di satu tangan dan Emperor Sky Sword di tangan lainnya saat ia bentrok dengan sengit dengan Kiangu Kiyu dan Boneka Iblis. Namun, Kiangu Kiyu dan Boneka Iblis terlalu kuat. Ye Chen Feng tidak dapat menahan serangan ganas mereka meskipun dia telah mendorong Dao Will-nya secara ekstrim. Tak berdaya, Ye Chen Feng mengeluarkan persik Giyok Kuno yang berusia lebih dari 200 ribu tahun dan menelannya. Seketika, dia memulihkan kekuatan jiwanya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Ling Yu, Sue He, keluar dan bantu aku. Menggunakan persik Giyok Kuno untuk memulihkan kekuatan puncaknya, Ye Chen Feng segera memanggil Ling Yu dan Raja Pembantaian. Dia juga meminjamkan Heavenly Halbert ke Ling Yu agar mereka bisa menahan Devil Pupet. Cermin Instan Kuno, Gambar Cermin Tanpa Batas Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, Raja Pembantaian, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 4, melonjak ke langit dan mengaktifkan Cermin Instan Kuno dengan sekuat tenaga. Cahaya Cermin Tanpa Batas ditembakkan dan menyerang Boneka Iblis. Sementara Raja Pembantaian menyerang dengan sekuat tenaga, Ling Yu menyulut kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk sejati kera ilahi. Dia memegang Heavenly Halbert di tangannya dan menyerang Boneka Iblis dengan sekuat tenaga. Menghadapi Raja Pembantaian dan serangan habis-habisan Ling Yu, Boneka Iblis segera terganggu. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya dan berubah menjadi naga darah yang mengguncang langit. Dia menyerbu ke arah Qiangu Kiyu, yang menggunakan kekuatan surga untuk menyerang dengan ganas. Segel Langit Biru Ye Chen Feng menggunakan True Dragon Transformation untuk menyerang. Qiangu Kiyu mengedarkan seni rahasia langit hijau dengan kecepatan tinggi dan mengumpulkan kekuatan surga untuk membentuk cetakan telapak tangan biru yang kuat. Itu membawa serta tekanan yang tak tertandingi dan membombardir True Dragon Shadow. Boom-boom-boom. Dua kemampuan ilahi bertabrakan, dan kepala naga merah yang dijiwai dengan niat dao besar segera hancur. Namun, kepala naga merah melanjutkan serangannya dan menabrak tubuh Qiangu Kiyu. Qiangu Kiyu terpaksa mundur lagi dan lagi, dan tubuhnya membajak parit besar ke tanah saat esensi darah di tubuhnya bergolak hebat. Mantra Surga Hijau, Lempeng Dao Surgawi Qiangu Kiyu memaksa kembali darah yang akan keluar dari mulutnya saat dia mengedarkan seni surga hijau untuk menekan esensi darah yang melonjak di tubuhnya. Dia membentuk cakram Dao Surgawi yang menakutkan dalam upaya untuk melakukan serangan balik. Pedang Surgawi tanpa batas. Ye Chen Feng menyerbu ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Qiangu Kiyu dan menyerang dengan pedang Kaisar Langit. Dengan tebasan pedangnya, kekuatan Dao Surgawi didorong hingga batasnya. Cahaya pedang yang menakutkan mengandung kekuatan Grendao, dan itu membayangi semua cahaya saat menabrak lempeng Dao Surgawi Qiangu Kiyu. Kamu adalah kamu. Retakan mulai muncul di lempeng Dao Surgawi saat berbenturan dengan pedang Surgawi tanpa batas. Lempeng Dao Surgawi Qiangu Kiyu hancur. Namun, mundur dari serangan Heavenly Dao disemendarat berat di tubuh Ye Chen Feng, melukai dia. Guntur suci awal ungu, hancurkan. Ye Chen Feng mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan mundur dari mundurnya saat dia mengetukkan jarinya ke udara. Guntur suci awal ungu meledak dan menembus lempeng Dao Surgawi yang penuh dengan retakan. Seratus juta jin kekuatan, tebas. Ketika guntur suci awal ungu menghancurkan lempeng Dao Surgawi Qiangu Kiyu, Ye Chen Feng melompat ke udara dan membakar garis darah Iblis Surgawi untuk berubah menjadi tubuh Iblis Surgawi. Dia meningkatkan kekuatan pedang Surgawi Kaisar hingga batasnya dan menghancurkannya seperti gunung yang bergerak. Ledakan. Tebasan kekuatan penuh Ye Chen Feng mendarat di pedang salju terbang Kiangu Kiyu, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Kekuatan melewati pedang salju terbang dan ke lengan Kiangu Kiyu, menyebabkan kulit di lengannya terbelah dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Setelah itu, Ye Chen Feng terus melepaskan kekuatan penuh fisiknya saat dia mencengkram pedang Kaisar Langit dengan erat dengan kedua tangan. Dia memutar tubuhnya dan terus menebas Kiangu Kiyu, menyperburuk lukanya. Teknik surga hijau, meledak dengan kekuatan surga. Saat luka di lengannya semakin parah, Kiangu Kiyu meningkatkan kecepatan teknik surga hijau hingga batasnya. Dia melepaskan kekuatan surga untuk menghadapi serangan Ye Chen Feng secara langsung. Karena keganasan serangan mereka, seolah-olah dua sinar cahaya ilahi saling berbenturan. Kekuatan serangan mereka terus menghancurkan makam Surgawi. Pertarungan Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu sangat mengejutkan. Ikan roh dan raja pembunuh benar-benar ditekan oleh boneka iblis dan berada dalam situasi berbahaya. Pertempuran antara Avatar Dawis Lama dan Jiwa Dewa Surgawi mendekati akhirnya. Hasil pertempuran mereka akan menentukan hasil pertempuran. Meminjam kekuatan sembilan naga Giyok Anulus, Avatar Tawis tua itu menghancurkan tebing merah darah, yang sebanding dengan harta karun sage. Jiwa Tuhan Surgawi, yang bersembunyi di tebing merah darah, juga terluka parah. Jiwanya terus-menerus dihancurkan, dan dia diambang kehancuran. Luo Shen, biarpun aku mati, aku akan menghancurkan Avatar-mu. Jiwa Tuhan Surgawi mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan makam Surgawi, bersiap untuk memberikan pukulan fatal bagi Tawis tua itu. Tidak ada gunanya, ini bukan wilayah surga, kamu tidak akan pernah bisa menimbulkan masalah di sini. Merasakan kekuatan makam Surgawi melonjak ke tebing merah darah, lengan Tawis tua itu tiba-tiba meledak. Mereka berubah menjadi pola dao yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke tebing merah darah seperti gelombang pasang. Setelah itu, serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar dari Blut Redcliffe. Jiwa Tuhan Surgawi meraung kesakitan. Meledak. Setelah menghancurkan lengannya, Avatar Tawis tua itu tidak berusaha untuk mendorong kakinya ke belakang. Mereka berubah menjadi pola dao yang memenuhi langit dan meledak ke tebing merah darah. Setelah terus-menerus diserang oleh pola dao yang meledak dari Tawis lama, kekuatan makam Surgawi meledak di tebing merah darah. Kekuatan mengerikan menghancurkan jiwa Tuhan Surgawi, dan hampir menghilang. Saat jiwa Dewa Surgawi akan dihancurkan, dia tiba-tiba menggali ke dalam setetes darah merah di inti tebing merah darah dan menghilang. N. Dia melarikan diri ke dalam darah Tuhan Surgawi. Avatar Tawis tua itu mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan darah Dewa Surgawi dengan bantuan sembilan naga Giyok Anulus, setetes darah ini sangat berharga. Di seluruh benua, itu adalah harta dan kesempatan yang paling berharga. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Tawis tua berkaki empat itu menyerah pada gagasan untuk menghancurkan darah Tuhan Surgawi dan dengan cepat bergegas ke sisi Ye Chen Feng. Melihat pendekatan avatar Tawis tua berkaki empat, tiga jiwa Kiangu Kiyu ketakutan setengah mati. Mereka dengan tegas meninggalkan Ye Chen Feng dan mencoba melarikan diri. Namun, avatar Tawis tua itu terlalu menakutkan. Dia mengeluarkan gelombang suara yang terdengar seperti auman naga dan auman harimau. Kiangu Kiyu memuntahkan seteguk darah dan pikirannya menjadi kosong. Setelah itu, Tawis tua itu memuntahkan cahaya jiwa yang menyerupai sambaran petir. Itu menghantam boneka iblis yang telah melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan dan mengirimnya terbang beberapa ribu meter jauhnya, menyebabkannya menderita luka yang sangat berat. Senior, tolong kasihanilah. Saat Tawis tua hendak membunuh Kiangu Kiyu, yang telah bergabung dengan perlombaan surga dan mewarisi warisan mereka, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikannya. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mengampuni nyawanya? Tahukah Anda bahwa membiarkan harimau kembali ke pegunungan akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Avatar Tawis tua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Senior, Kiangu Kiyu ini masih berguna. Aku ingin mengendalikannya. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil otak pemakan jiwa dan mengendalikannya untuk memasuki jiwa Kiangu Kiyu yang terluka parah. Detik berikutnya, Kiangu Kiyu sadar kembali dan melolong menyakitkan saat dia mati-matian mencoba menghentikan otak pemakan jiwa agar tidak menyerang jiwanya. Namun, jiwanya terluka terlalu parah dan tidak bisa menahan otak pemakan jiwa. Segera, otak pemakan jiwa menyatu dengan miliknya. Keajaiban generasi, Kiangu Kiyu, sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Chen Feng dan kehilangan kesadaran dirinya. 942 Kiangu Kiyu, melihat kamu cukup berbakat, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Baca babnya. Ye Chen Feng berbicara dengan suara acu-ta'acu saat dia melihat ke arah Kiangu Kiyu yang tidak mau, yang tidak dapat menolak keinginannya. Ya Tuan. Di bawah kendali Sol Devorer, Kiangu Kiyu dengan patuh menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Pemandangan yang terbentang di depan matanya meninggalkan tiruan pendeta Taoistua itu dengan ekspresi bingung. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng menyembunyikan rahasia yang begitu besar. Namun, ini hanya tiruan, dan dia terluka parah, jadi dia tidak mencoba mencuri rahasia Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia perlahan berkata, Junior, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Apakah kamu berani mencoba dan menaklukkan setetes darah esensi yang mulia surgawi itu? Ada apa, Senior? Apakah setetes darah esensi itu berbahaya? Ye Chen Feng tidak tahu bahwa jiwa yang mulia surgawi telah melarikan diri ke dalam darah esensi pada saat terakhir, dan dia bertanya dengan suara rendah. Aku tidak membunuh jiwa yang mulia surgawi saat itu. Sebaliknya, aku membiarkannya melarikan diri ke dalam setetes darah esensi itu, jadi ketika kamu mencoba untuk menaklukkan setetes darah esensi itu, itu pasti akan menyerangmu. Namun, jiwa yang mulia surgawi telah terluka para olehku, jadi ia hanya dapat melepaskan kekuatannya paling banyak sepersepuluh ribu. Jika Anda memiliki kartu truf yang dapat menahan jiwa, maka Anda dapat mencobanya. Jika Anda tidak bisa menaklukkan setetes darah esensi itu, maka aku harus mengeluarkan kekuatan terakhirku untuk menghancurkan setetes darah esensi itu. Aku bersedia mencoba untuk menaklukkan setetes darah esensi itu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Baiklah, aku akan menjagamu. Jika terjadi sesuatu, aku akan bisa menyelamatkan hidupmu dengan sisa kekuatanku. Kata klon pendeta Taoist tua itu. Tidak perlu, apapun yang terjadi, tolong jangan bantu aku. Aku yakin bisa menahan setetes darah esensi itu, kata Ye Chen Feng dengan menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Karena kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu, aku bisa yakin. Ingat, hidupmu adalah hal yang paling penting. Melihat keyakinan Ye Chen Feng, klon Taoist lama menebak bahwa Ye Chen Feng memiliki harta yang dapat menahan jiwa. Dia lega dan membiarkan Ye Chen Feng terbang menuju tebing merah darah yang hancur. Qiangu Kiyu, yang dikendalikan oleh Sol Devorer, memiliki pandangan yang rumit di matanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia hanya bisa menerima takdirnya. Merusak. Ye Chen Feng menggunakan empirean Celestial Sword. Dengan tebasan ganas, dia memotong tebing merah darah, yang penuh dengan retakan. Dia masuk dan melihat darah kehidupan yang mulia surgawi disegel di bagian terdalam tebing merah darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tidak heran itu adalah darah natal yang ditinggalkan oleh sosok perkasa dari klan ilahi yang berkultivasi ke alam Master Tao di alam King Yun. Setelah ratusan ribu tahun penempaan, kekuatan garis keturunan yang dikandungnya masih sangat menakutkan. Ye Chen Feng merasakan napasnya menjadi sesak saat dia merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam darah kehidupan yang mulia surgawi. Namun, dia masih membuka mulutnya dan menelan darah kehidupan yang mulia surgawi. Junior, beraninya kamu melahap nyawaku meskipun kamu tahu aku ada di dalamnya. Aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Raungan yang menghancurkan bumi meledak di darah kehidupan yang mulia surgawi seperti guntur, menyebabkan jiwa Ye Chen Feng bergetar. Jiwa yang sangat menakutkan memasuki laut jiwa Ye Chen Feng, menyebabkan jiwanya bergetar. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Pada saat berikutnya, jiwa yang mulia surgawi, yang tinggi dan berotot, muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu melepaskan kekuatan ganas dan ganas yang membombardir jiwa Ye Chen Feng. Ia ingin merobek jiwanya dan membunuhnya. Otak pemakan dewa, makanlah. Ketika jiwa yang mulia surgawi menyerang, otak pemakan dewa muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi ruang hitam yang bisa melahap segalanya. Itu melepaskan cahaya melahap seperti tentakel yang mencoba melahap jiwa yang mulia surgawi. Apa ini? Tiba-tiba dilahap oleh otak pemakan dewa, jiwa yang mulia surgawi segera melepaskan kekuatan jiwa yang kuat. Itu menghancurkan cahaya yang melahap seperti tsunami dan menyerang ruang hitam. Ledakan. Jiwa Ye Chen Feng bergetar. Ketika kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh jiwa yang mulia surgawi menghantam ruang hitam, itu segera menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan yang membuat Ye Chen Feng merasa seolah-olah jiwanya akan hancur. Kepalanya terasa seperti ditusuk jarum. Sejumlah besar darah mengalir tak terkendali dari tujuh lubangnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Saat Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang luar biasa untuk menahan rasa sakit di laut jiwa, jiwa yang mulia surgawi sekali lagi menyerang ruang hitam yang dibentuk oleh otak pemakan dewa, ingin menghancurkannya. Jika bukan karena jiwa Ye Chen Feng yang kuat, dua serangan dari jiwa yang mulia surgawi akan menghancurkan lautan jiwanya dan mengoyak jiwanya, mengubahnya menjadi orang bodoh yang tidak berpikiran. Otak pemakan dewa, makanlah dengan seluruh kekuatanmu. Menahan rasa sakit yang tidak manusiawi, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap jiwa yang mulia surgawi dengan liar, ingin mencabik-cabiknya. Meskipun jiwa yang mulia surgawi telah terluka para oleh avatar dauis tua itu dan hanya memiliki sepersepuluh ribu dari kekuatan puncaknya yang tersisa, otak pemakan dewa masih tidak dapat merobeknya dalam waktu singkat. Dan hanya dalam selusin napas waktu, jiwa yang mulia surgawi menyerang otak pemakan dewa lebih dari selusin kali. Ye Chen Feng sangat kesakitan sehingga jiwanya hampir roboh. Setelah menahan serangan sengit dari jiwa yang mulia surgawi, otak pemakan dewa yang menakutkan akhirnya mulai menghancurkan jiwa yang mulia surgawi. Itu terus-menerus merobek lengan dan tubuh yang mulia surgawi, menelannya. Waktu perlahan berlalu, Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang pantang menyerah untuk menanggung saat yang paling sulit. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengobrak abrik jiwa yang mulia surgawi dan menelannya. Haha, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng merasakan pusing yang parah di benaknya. Dia hampir pingsan beberapa kali. Tapi sekarang, dia menghela nafas lega. Darah kehidupan yang mulia surgawi telah kehilangan jiwa yang mulia surgawi dan menjadi objek tanpa pemilik. Namun, jika orang biasa ingin menaklukkannya, mereka akan kesulitan melakukannya. Tapi Ye Chen Feng memiliki harta seperti Chaos Divine Wood. Dia tidak perlu khawatir tidak bisa menaklukkan darah kehidupan yang mulia surgawi. Kayu dewa kekacauan, melahap. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna. Mereka membobol darah kehidupan yang mulia surgawi dan menelannya ke dalam pohon, dengan paksa menekannya. Junior, kamu baik-baik saja. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah menghancurkan jiwa yang mulia surgawi dan menaklukkan darah kehidupan yang mulia surgawi dalam waktu kurang dari satu dupa, klon Taoist tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut dengan rahasia Ye Chen Feng. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku baik-baik saja. Ye Chen Feng berkata dengan lemah sambil menyeka darah dari tujuh lubangnya. Junior, kamu dan gadis kecil itu adalah dua orang paling berbakat yang pernah aku lihat. Jika kalian berdua bisa tumbuh dewasa, mungkin kamu bisa membangun kembali warisan ras manusia kita, kata klon Taoist tua dengan lega. Senior, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen Feng bertanya setelah menstabilkan lukanya. Apakah kamu ingin bertanya mengapa aku tidak membangun warisan umat manusia sendiri? Klon Taoist tua itu sepertinya telah melihat melalui pikiran Ye Chen Feng. Itu benar. Dengan kekuatan senior, saya pikir itu cukup untuk membangun kerajaan surgawi peringkat sembilan yang tidak bisa dihancurkan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Eh, setiap orang memiliki misinya sendiri, dan setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Membangun warisan umat manusia bukanlah misiku, dan keberadaanku terlalu istimewa. Tiga ras besar non-manusia semuanya ingin membunuhku, jadi aku bisa tidak muncul di depan umum. Baiklah, energi tiruanku akan habis. Namun, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, tubuh klon Taoist tua itu meledak, berubah menjadi seberkas cahaya jiwa dan menghilang di makam surgawi. 943 Qiangu Kiyu, singkirkan tubuh iblismu dan ikuti aku ke suatu tempat. Ye Chen Feng memerintahkan saat dia mengirim Qiangu Kiyu, Ling Yu, dan Raja Pembantaian ke cermin semesta. Tuan Mudaye, tempat apa ini? Mata Qiangu Kiyu membelalak kaget saat dia melihat pemandangan yang indah, tanaman hijau subur, dan energi spiritual yang kaya di cermin semesta. Ini adalah harta spasialku. Kamu, Ling Yu, dan yang lainnya bisa berkultivasi di sini di masa depan. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Harta karun spasial. Qiangu Kiyu mengangkat alisnya karena terkejut. Ye Chen Feng memiliki harta karun seperti itu. Dengan harta spasial, Ye Chen Feng praktis tak terkalahkan. Ternyata itu hanya angan-angan di pihaknya untuk membunuh Ye Chen Feng. Qiangu Kiyu, pergi dan obati lukamu dulu. Berikan warisan Tian Rache kepadaku nanti. Aku sangat tertarik. Ye Chen Feng memerintahkan sambil melihat Qiangu Kiyu yang terluka. En. Qiangu Kiyu tidak bisa menolak perintah Ye Chen Feng dan menganggup dengan patuh. Dia pergi ke pohon kuno dan mulai menyerap lingki yang kaya di cermin semesta. Aku ingin tahu apakah otak pemakan dewa akan membentuk fragment jiwa setelah melahap jiwa yang mulia surgawi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk di tanah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyempurnakan jiwa yang mulia surgawi. Sekitar satu jam kemudian, otak pemakan dewa selesai melahap jiwa yang mulia surgawi. Meskipun tidak membentuk pecahan jiwa, ia memulai transformasi kelimanya. Sel-sel otak dalam jumlah besar membelah, membentuk sel-sel otak baru. Subotak baru perlahan terbentuk. Setelah otak pemakan dewa menyelesaikan transformasi kelimanya, itu akan membentuk subotak baru. Saat otak pemakan dewa mulai berubah, Ye Chen Feng mencoba menyatu dengan setetes darah yang mulia surgawi yang ditekan oleh Chaos Divine Wood. Meskipun setetes darah yang mulia surgawi telah ditempa selama ratusan ribu tahun dan tidak mencapai puncaknya, itu masih sangat kuat. Seni pemakan jiwa, sempurnakan. Ye Chen Feng menenangkan hatinya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memurnikan darah yang mulia surgawi sedikit demi sedikit. Dia mencoba membentuk garis keturunan ketiga di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Gemuruh. Tiba-tiba, melalui cermin semesta, Ye Chen Feng merasakan kekuatan teleportasi yang kuat menyebar ke seluruh pemakaman surgawi. Menebak bahwa pemakaman surgawi akan segera ditutup, dia meninggalkan cermin semesta tanpa ragu-ragu, memungkinkan kekuatan teleportasi untuk memindahkannya keluar dari pemakaman surgawi. Pintu masuk spasial telah muncul. Mereka akhirnya keluar. Ketika satianya dan yang lainnya, yang telah menunggu di luar tingkat ke sembilan tangga surga, melihat pintu masuk spasial muncul di atas tingkat ke sembilan tangga surga, mata mereka berkilat dengan niat membunuh. Ayah, menurutmu siapa yang akan keluar dari makam surgawi hidup-hidup? Sabing Yun menatap pintu masuk dan bertanya dengan suara rendah. Keduanya jenius yang menantang surga. Salah satu dari mereka memiliki potensi untuk menjadi pemenang terakhir. Namun, dari kelihatannya, Qiangu Kiyu memiliki peluang tertinggi untuk selamat dari makam surgawi. Ketika satianya berpikir bahwa Qiangu Kiyu mungkin mendapat bantuan dari jiwa makhluk tertinggi ras surgawi, dia berpikir lebih tinggi tentangnya. Qiangu Kiyu memiliki peluang besar dan rahasia besar padanya. Namun, jangan lupa bahwa Hei Yan menciptakan dua keajaiban berturut-turut. Apakah itu meninggalkan namanya di sembilan tembok surgawi atau melewati semua cobaan kesengsaraan petir, itu cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Rahasia yang dia sembunyikan mungkin bahkan lebih menakutkan daripada rahasia Qiangu Kiyu. Lian Xing, yang mengenakan jubah panjang dengan pola phoenix, berbicara perlahan. Meski rambutnya berwarna perak, dia tetap memancarkan persona yang dewasa. Ia, keduanya adalah naga di antara manusia. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka dapat melupakan tentang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mungkin kesempatan yang mereka bawa dari pemakaman surgawi akan memungkinkan kita untuk hidup beberapa tahun lagi. Mata satianya berkilat kejam saat dia berbicara dengan niat membunuh. Itu benar, tidak peduli siapa mereka, mereka pantas mati. Fondasi kota surgawi Singluo kita tidak dapat digoyahkan oleh mereka. Sa Binyun menganggup dan berbicara dengan nada sinis. Binyun, aku akan menyerahkan tugas mengendalikan formasi kepadamu. Selama formasi ruang terlarang tidak rusak, mereka bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup bahkan jika mereka memiliki kemampuan menantang surga. Kata satianya. Saat dia berbicara, sesosok buram terbang keluar dari lubang hitam spasial dan muncul di luar sembilan langkah surgawi. Segera, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Heian, dia benar-benar menjadi pemenang terakhir. Sepertinya Heian memiliki lebih banyak rahasia daripada Qiangu Kiyu. Namun, ini bahkan lebih baik. Begitu kita membunuhnya, semua yang dia miliki akan menjadi milik kita. Setelah mengatakan itu, satianya dan Lian Xing terbang ke langit, meninggalkan dua bayangan di udara saat mereka terbang menuju Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mencegatnya. Satianya, Lian Xing. Cahaya pembunuh melintas di mata Ye Chen Feng saat dia melihat satianya dan Lian Xing terbang ke arahnya. Dia menyulut garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya tujuh kali lipat saat dia berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Heian, hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Dengan patuh serahkan pertemuanmu yang kebetulan dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Satianya menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan sikap sinis. Satianya, apakah kamu menjadi idiot? Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan mengejek, jika aku menyuruhmu bunuh diri sekarang, apakah kamu akan mati? Anda. Ekspresi satianya berubah saat mendengar ejekan Ye Chen Feng. Api keluar dari matanya seolah ingin melelehkan Ye Chen Feng. Apa? Anda tidak yakin? Lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Ye Chen Feng mencibir. Dao kehidupan dan kematian menyembur keluar dari tubuhnya dan berevolusi menjadi life and day at daodis. Itu membawa kekuatan dari dua ekstrim hidup dan mati saat terbang menuju satianya. Kamu mencari kematian. Satianya meraung. Cahaya bintang muncul di belakangnya dan berubah menjadi bintang gemilang yang bertabrakan dengan dua ekstrim dao kehidupan dan kematian Ye Chen Feng. Ledakan. Dua serangan kuat bertabrakan, memicu gelombang mengerikan yang menyebabkan seluruh kekosongan terdistorsi. Lian Xing, tunggu sebentar. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan dua ekstrim dao kehidupan dan kematian, satianya meraung dan memadatkan delapan lingkaran cahaya pembunuhan. Gelombang energi pembunuhan menyembur keluar dari tubuhnya. Teknik delapan saasura. Kebetulan, aku juga tahu teknik ini. Ye Chen Feng tersenyum. Dia mengedarkan teknik delapan saasura dengan kecepatan tinggi dan memadatkan delapan lingkaran cahaya pembunuh. Niat membunuh terakumulasi dari darah dan tulang meresap ke dalam tubuhnya. Mem, di mana kamu mempelajari warisan Singluo Sky City? Murid satianya menyusut saat dia berkata dengan cara yang menyeramkan ketika dia melihat delapan lingkaran cahaya pembunuhan yang telah dibentuk oleh Ye Chen Feng. Apakah kamu ingin tahu? Berlutut dengan patuh dan bersujud kepadaku tiga kali. Lalu aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng mencibir. Bajingan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Setelah diejek oleh Ye Chen Feng di depan semua orang, satianya benar-benar marah. Dia meraum dan menyerang Ye Chen Feng dengan niat membunuh yang mengerikan. Masih belum pasti siapa yang akan mati. Transformasi naga sejati. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan naga yang melonjak di tubuhnya, berubah menjadi naga sejati yang hidup yang bersinar dengan cahaya merah darah. Itu menghancurkan keterampilan dao satianya dan menghantam tubuhnya. Mengaum. Saat raungan naga bergema di langit, satianya dikirim terbang oleh transformasi naga sejati Ye Chen Feng, yang meningkatkan kekuatan serangannya. Saat satianya dengan paksa menstabilkan tubuhnya, Ye Chen Feng datang dengan kaisar pisang langit di tangannya. Pedang tanpa batas yang dipenuhi dengan kekuatan dao surgawi menebas tubuh satianya. Fiu. Setelah terkena keterampilan dao tingkat puncak Ye Chen Feng berturut-turut, satianya, yang ceroboh, terluka. Setegup darah segar menyembur keluar dari mulutnya. 944. Terluka. Tuan kota tua benar-benar terluka olehnya. Tes iklan tanda air. Tes iklan tanda air. Bukankah ini Heian sedikit terlalu mengerikan? Melihat adegan satianya muntah darah, puluhan ahli Steri Sky City yang telah menutup seluruh ruang tertegun. Mata mereka membelalak tak percaya saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Junior, aku bersumpah akan menggiling tulangmu menjadi debu. Satianya menyeka darah di sudut mulutnya dan meletus dengan kekuatan yang menyebabkan dunia berubah. Dia memegang artefak medial Great Dao di tangannya. Itu diisi dengan kekuatan pembantaian, dan gagangnya tampak seperti sayap hantu saat dia menebas Ye Chen Feng. Langkah Pedang. Saat satianya menyerang, diagram pedang yang menakutkan terbentuk di bawah kaki Ye Chen Feng. Krune Dao berbasis pedang yang sangat tajam terbang keluar dan menghujani satianya. Sementara satianya mengandalkan serangan absolutnya untuk menghancurkan langkah pedang, Ye Chen Feng segera mengubah gerakannya. Dia mengeksekusi tujuh pedang penghakiman dan seni pedang Empyrean secara berurutan, menebas langit dan bumi saat dia dengan ganas menyerang satianya. Eh, kenapa gerakan ini? Lian Xing, yang melayang di udara dan menyaksikan pertempuran dalam diam, mengerutkan kening saat melihat diagram pedang yang dikenalnya terbentuk di bawah kaki Ye Chen Feng. Heian ini tidak mungkin orang itu, kan? Saat Lian Xing menyaksikan, dia tidak bisa tidak mengingat sosok Ye Chen Feng yang tak terkalahkan ketika dia melawan tiga raja pembunuh dan membunuh salah satu dari mereka di depan semua orang. Jika dia melakukan semua ini sendirian, maka bakat dan metodenya terlalu menakutkan. Alis Lian Xing terjalin erat. Sementara dia mengagumi bakat mengerikan Ye Chen Feng, dia juga merasa sedikit kasihan padanya. Sayang sekali dia akan mati di sini. Ye Chen Feng dan satianya bertarung lebih cepat dan lebih intens. Serangan sengit mereka terus-menerus merobek kekosongan, tetapi mereka tidak dapat menghilangkan batasan spasial. Diagram Arrai Pembunuh Hantu Saat pertempuran antara keduanya mencapai klimaksnya, Ye Chen Feng mulai melakukan banyak tugas. Dia memanggil diagram Arrai Pembantaian Hantu yang dia peroleh dari membunuh setan darah. Sejumlah besar rune Arrai ditembakkan ke arah satianya, secara paksa menghentikan serangannya yang terus-menerus. Diagram Arrai Pembunuh Hantu Mengapa harta karun dao dari tetua kedua dari klan iblis sejati ada di tanganmu? Apakah kamu membunuhnya? Alis seputih salju satianya berkedut saat dia melihat diagram Arrai Pembunuh Hantu yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng. Tidak hanya aku membunuhnya, tapi aku juga membunuh utusan setan darah. Sudut mulut Ye Chen Feng melengkung ke atas. Di bawah kendalinya, kuali burung vermilion melayang keluar dari tubuhnya. Bersama dengan diagram Arrai Pembunuh Hantu, ia menyerbu ke arah satianya. Gu Fan Xing Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermilion dan diagram Arrai Pembunuh Hantu untuk menyerang. Pupil satianya menyusut saat bintang kuno dengan cahaya bintang yang menyilaukan terbang keluar dari tubuhnya. Itu terus berkembang saat menabrak vermilion Bert Cauldron dengan kekuatan beberapa ratus juta jin. Kekuatan yang menakutkan mengguncang seluruh kehampaan. Harta Karun Gu Dao Ketika tingkat harta Karun Gu Dao, Gu Fan Xing memblokir kuali burung vermilion dan diagram Arrai Pembunuh Hantu, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia memegang pedang Kaisar Surga dan menyulut roh pedangnya saat dia terus menyerang satianya. Enam Gaya Angin dan Guntur Satianya menusuk dengan pedangnya. Niat Dao Angin dan niat Dao Guntur dengan cepat disimpulkan, membentuk niat Dao Angin dan Guntur yang menakutkan. Setiap serangan lebih kuat dari yang terakhir karena menyerang Ye Chen Feng. Pedang Jiwa, Sekering Menghadapi gerakan pembunuh satianya, Jiwa pedang terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi pedang Kaisar Surga. Ini sangat meningkatkan kekuatan serangan Kaisar Surga pedang saat merobek enam Gaya Angin dan Guntur. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah menggunakan kekuatan jiwa pedang untuk menerobos kekuatan angin dan Guntur yang melonjak, satianya dengan cepat menikam dengan pedangnya. Itu seperti cahaya pedang yang menembus langit, menusuk ke arah tenggorokan Ye Chen Feng. Pedang satianya sangat cepat, tetapi reaksi Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan mengunci lintasan pedang ini. Dia menusuk dengan pedangnya seperti pisau panas menembus mentega, menghalangi gerakan membunuh ini. Seni kejut. Saat satianya terus menyerang, kekuatan jiwa yang dilepaskan Ye Chen Feng berubah menjadi seni pingsan yang menakutkan. Itu seperti palu berat yang menabrak lautan jiwa satianya, menyebabkan roh jiwanya bergetar dan menghasilkan jejak pusing. Pedang langit tanpa batas. Reaksi satianya sedikit tertunda. Ye Chen Feng segera menebas dengan pedangnya yang dipenuhi dengan dao tanpa batas. Niat dao surgawi yang menakutkan dengan kejam membelah tubuh satianya, menembus pertahanan tubuhnya dan mengirimnya terbang. Luka pedang yang dalam muncul di dada satianya saat sejumlah besar darah mengalir keluar. Astaga, Tuan Kota Tua terluka lagi. Jangan bilang bahwa kekuatan Heian telah melampaui Tuan Kota Tua. Huff, apakah kalian semua lupa? Di Singluo Heaven City, Tuan Kota Tua adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa mengerikan Heian, dia tidak akan dapat menyebabkan gelombang besar. Benar, bahwa Heian bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Melihat Ye Chen Feng melukai satianya dengan satu tebasan, banyak ahli Singluo Heaven City menelan ludah. Mereka kagum dengan bakat dan kekuatan mengerikan Ye Chen Feng. Namun, semakin banyak orang yang menatapnya dengan mata penuh dengan niat membunuh. Heian, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki cara seperti itu. Satianya melirik luka pedang di dadanya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan suara dingin, Namun, di Singluo Heaven City, aku adalah surga. Semuanya ada di bawah kendaliku. Setelah dia selesai berbicara, sebuah manik aneh muncul di hati satianya. Saat dia mengaktifkan kekuatan manik ini, kekuatan yang kuat melonjak dari segala arah dan memasuki manik itu. N. Gabungkan dengan kekuatan Singluo Heaven City. Merasa bahwa kekuatan satianya terus meningkat, wajah Ye Chen Feng berubah. Guntur suci awal ungu menyembur keluar dari tubuhnya dan membombardir satianya dengan kekuatan penghancur. 6. Gaya Angin dan Petir Saat petir suci awal ungu menyerang, satianya, yang telah menyatu dengan kekuatan kota surga Singluo, segera meledakan kekuatan angin dan kilat. Itu berubah menjadi bila angin dan kilat dan langsung menghancurkan Secret Thunder of Purple Beginnings. N. Bagaimana kekuatan serangan satianya menjadi begitu kuat? Menyaksikan adegan satianya menghancurkan Secret Thunder of Purple Beginnings, wajah Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia dikejutkan oleh kekuatan satianya setelah menyatu dengan kekuatan kota surga Singluo. Sudah berakhir, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Satianya meraung dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan angin dan kilat. Dua dao ekstrim hidup dan mati. Pedang surgawi tanpa batas. Satianya menyerang dengan kekuatan yang mencekik. Ye Chen Feng terus-menerus mengeksekusi keterampilan dao tingkat tertingginya. Namun, satianya terlalu menakutkan. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Keterampilan dao tingkat tertinggi dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan dihancurkan olehnya satu demi satu. Langkah Pedang Setelah serangannya dipatahkan, Ye Chen Feng segera menggunakan langkah pedang untuk menghindar. Namun, saat dia mengelak, tekanan spasial seperti gunung menekan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Kecepatan gerakannya sangat terpengaruh. Sembilan Tembok Giyok Naga Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil Tembok Giyok Sembilan Naga dan menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalamnya. Seekor naga ganas terbang keluar dari Tembok Giyok Sembilan Naga dengan taringnya terbuka dan cakar diacungkan. Dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, itu menyerang satianya. Kekuatan Kota Surga Singluo, Delapan Lapis Ruang Merasakan kekuatan destruktif dari naga ganas itu, wajah satianya sedikit berubah. Dia terus-menerus memobilisasi kekuatan Singluo Heaven City, membentuk delapan lapis ruang di depannya untuk memblokir serangan fatal dari Tembok Giyok Sembilan Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara retakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di bawah serangan naga ganas, lapisan ruang hancur, memaksa satianya mengelak dengan menyedihkan. Ketika satianya menghindari serangan naga ganas itu, Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang kacau. Adegan aneh ini mengejutkan semua orang yang hadir. 945 Dimana, dimana dia, kemana He Yan pergi, bagaimana dia tiba-tiba menghilang. Melihat Ye Chen Feng menghilang secara misterius ke dalam kehampaan, para ahli dari Singluo Heaven City yang mengendalikan kehampaan membuka mata lebar-lebar saat mereka mencari sosok Ye Chen Feng. Ayah, kemana He Yan pergi? Sabing Yun, yang sangat terkejut, menginjak kehampaan dan tiba di samping satianya. Saya benar-benar meremehkan He Yan itu. Dia sebenarnya memiliki harta spasial tingkat tinggi. Satianya yang berpengalaman dan berpengetahuan berkata dengan ekspresi serius. Apa? Harta karun spasial? Bagaimana mungkin He Yan memiliki barang legendaris seperti itu? Mungkinkah Kaisar Bintang memberikannya kepadanya? Sabing Yun berkata dengan tercengang. Terlepas dari siapa yang memberikannya, itu tidak akan mengubah nasibnya untuk dibunuh. Mata satianya berkilat penuh semangat saat dia berkata, kalian terus menyegel tempat ini. Aku akan menemukannya. Saat dia berbicara, satianya melepaskan jiwanya yang kuat dan mencari alam semesta seperti karpet. Sementara satianya sedang mencari alam semesta, Kaisar Binatang Tempur Level 6 Lian Sing juga melepaskan jiwanya yang kuat untuk merasakan ruang tersembunyi alam semesta. Namun, keberadaan alam semesta terlalu menentang surga. Jiwa yang dilepaskan oleh satianya dan Lian Sing tidak dapat merasakan lokasi tersembunyi alam semesta. Kekuatan Kota Surga, Serang Karena pencarian jiwa gagal, Satianya segera memobilisasi kekuatan Kota Surga Singluo dan menyebarkannya ke seluruh kehampaan. Dia menggunakan serangan area luas untuk mencari alam semesta. Itu ada. Di bawah serangan omnidireksional dari Singluo Heaven City, satianya merasa ada yang tidak beres. Tatapannya mengunci ke tempat yang terisolasi dari Kekuatan Kota Surga dan begelombang dengan riak energi. Kekuatan Kota Surga, Tebas Setelah mengunci ke ruang tersembunyi alam semesta, satianya segera menggabungkan kekuatan Kota Surga Singluo ke dalam tubuhnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Memegang pedang pembantaian alat dao kelas menengah, dia menebas ke depan. Ledakan Sluttering Swat yang sangat tajam menebas alam semesta yang seperti debu, meledak dengan cahaya yang tak ada habisnya. Itu seperti gelombang yang menyebabkan kehampaan bergetar hebat. N. Satianya ini cukup terampil. Dia benar-benar berhasil menemukan lokasi alam semesta. Merasakan bahwa cermin semesta sedang diserang, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, cermin semesta tidak bisa ditembus. Satianya telah menyatu dengan kekuatan Singluo Sky City, jadi serangan kekuatan penuhnya tidak dapat mengguncang cermin semesta sedikitpun. Setelah serangan itu, satianya terus menyatu dengan kekuatan Singluo Sky City. Dia memegang pedang pembantaian di tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menerobos pertahanan alam semesta. Namun, tidak peduli seberapa keras satianya mencoba, dia tidak dapat mengguncang cermin alam semesta, apalagi menembus pertahanannya. Tak berdaya, satianya meminta bantuan Lian Sing. Keduanya bekerja sama dan menyerang dengan sekuat tenaga selama lebih dari dua jam. Namun, mereka masih tidak bisa mengguncang cermin semesta sedikitpun. Tak berdaya, satianya, yang telah menghabiskan banyak energi, hanya bisa menyerah dan memikirkan cara lain. Satianya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menjebak saya sampai mati? Segera, saya akan membuat Anda semua membayar harga dengan darah dan membuat semua usaha Anda sia-sia. Merasakan bahwa satianya dan yang lainnya tidak dapat menembus pertahanan cermin semesta, Ye Chen Feng santai dan pergi mencari Qiangu Kiyu, yang melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Qiangu Kiyu, berikan warisan ras surgawi kepadaku. Ye Chen Feng memesan tanpa ruang untuk keberatan. Ini Tuan Muda Ye. Qiangu Kiyu menjawab dengan hormat. Tanpa menyembunyikan apapun, dia memberitahu Ye Chen Feng nyanyian kultifasi lengkap dari seni rahasia surga hijau. Meskipun nyanyian kultifasi seni rahasia surga hijau sangat dalam dan sulit untuk diingat, Qiangu Kiyu hanya perlu melafalkannya sekali agar otak pemakan dewa menghafalnya. Qiangu Kiyu, siapa kamu, dan bagaimana kamu bertemu dengan jiwa ras surgawi? Ye Chen Feng penasaran dengan identitas Qiangu Kiyu, jadi dia bertanya. Saya khawatir saya harus mengecewakan Tuan Muda Ye. Latar belakang saya tidak sekuat yang dikabarkan. Saya hanya orang beruntung yang merangkak keluar dari neraka setelah keluarga saya hancur. Qiangu Kiyu memberitahu Ye Chen Feng tentang masa lalunya yang tragis, termasuk bagaimana dia bertemu dengan jiwa ras surgawi di medan perang kuno dan mendapatkan tubuh iblis itu. Saya tidak menyangka latar belakang kami begitu mirip. Saya juga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Saya hanya di mana saya hari ini karena kerja keras saya, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Benar-benar, Qiangu Kiyu mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Sungguh, saya bahkan tidak tahu siapa orang tua kandung saya atau di mana mereka berada. Ye Chen Feng menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Baiklah, karena kamu telah mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberikan dual ekstrim life and deat dao kepadamu. Fokus dan hafalkan dengan baik. Setelah mendapatkan seni rahasia surga hijau dan tiga seni suci tingkat rendah, Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengajari Qiangu Kiyu nyanyian kultifasi dari dao kehidupan dan kematian ekstrim ganda. Qiangu Kiyu, berkultifasi dengan baik. Jika aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan Qiangu Kiyu Kiyu dengan pil ultimate Emperor Dao dan pergi. Dia menemukan tempat yang tenang untuk mengolah seni rahasia surga hijau dan darah esensi kehidupan guru surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat, saat Ye Chen Feng tenggelam dalam kultifasinya dan kekuatannya meningkat pesat, alam semesta diserang lagi. Satianya mengundang beberapa grandmaster formasi dan menghabiskan sejumlah besar bendera formasi tingkat tertinggi untuk membuat formasi serangan yang sangat kuat di mana cermin semesta disembunyikan, terus menyerang cermin semesta. Namun, sebulan telah berlalu dan pembatasan pertahanan alam semesta tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Namun, susunan pembunuhan telah menggunakan sepertiga dari energinya. Ini membuat satianya semakin cemberut. Di mana Heian mendapatkan harta spasial ini. Dari kelihatannya, kemungkinan besar itu berasal dari wilayah surgawi. Satianya bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Jika dia tidak bisa menembus pertahanan alam semesta, dia pasti akan terus membuang waktu dengan Ye Chen Feng. Semakin lama ini berlangsung, semakin besar kemungkinan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Arrai pembunuhan terus menyerang. Ye Chen Feng, yang telah menjernihkan pikirannya dari semua gangguan, menghabiskan satu bulan memurnikan darah esensi kehidupan guru surgawi dan membentuk untayan darah esensi kehidupan guru surgawi di tubuhnya. Darah esensi kehidupan guru surgawi lebih unggul dari darah esensi kehidupan guru surgawi. Itu sangat kuat. Di seluruh klan surgawi, hanya para ahli yang telah mencapai alam penguasa dao yang dapat mengubah darah esensi kehidupan guru surgawi mereka menjadi darah esensi kehidupan guru surgawi. Saat Ye Chen Feng memurnikan darah esensi kehidupan guru surgawi semakin banyak, darah esensi kehidupan guru surgawi di tubuhnya menjadi lebih padat dan lebih padat. Kekuatannya juga mencapai batas kaisar binatang tempur kelas 3 dan menyentuh kemacetan terobosan. Saat Ye Chen Feng sedang memurnikan darah esensi kehidupan guru surgawi dan menerobos ke kaisar binatang tempur kelas 4, otak pemakan dewa yang telah melahap darah esensi kehidupan guru surgawi menyelesaikan transformasi kelimanya. Itu memadatkan fragment jiwa yang kuat dan kekuatan otak pemakan dewa meningkat pesat. Bahkan terpecah menjadi subotak baru. Otak pemakan dewa akhirnya menyelesaikan transformasi kelimanya dan terpecah menjadi subotak baru. Kepada siapa saya harus memberikan subotak ini? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Sosok tanpa sadar muncul di benaknya. Otak pemakan dewa baru saja berevolusi belum lama ini. Setelah memurnikan sejumlah besar darah esensi kehidupan guru surgawi, tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan fondasinya sangat kokoh. Merasa semuanya sudah siap, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus memurnikan darah esensi kehidupan guru surgawi yang mengandung energi dalam jumlah besar. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menerobos ke ranah kaisar binatang tempur kelas 4. 946. Sudah lebih dari dua bulan dan Heiyan masih belum keluar. Saya khawatir dia ingin mengandalkan kita untuk membunuh kita. Sabinyun berkata dengan suara rendah saat dia mengerutkan kening saat dia melihat kehampaan yang runtuh di bawah serangan barisan ofensif. Heiyan tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia keluar. Satianya duduk bersila di bawah tingkat ke sembilan tangga surga, terus menerus memikirkan cara untuk menerobos batasan pertahanan alam semesta. Tiba-tiba, sosok buram muncul di barisan ofensif yang hampir habis. Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi di alam semesta selama lebih dari dua bulan, akhirnya keluar. Begitu dia muncul, satianya, Lian Xing, dan yang lainnya segera merasakannya. Mereka membubung ke langit dan terbang menuju Ye Chen Feng. Mereka ingin bergabung dan membunuhnya. Saat mereka berada di udara, mereka tiba-tiba menemukan bahwa angin dan awan di atas batasan ruang berdenyut. Sejumlah besar awan hitam dengan gila-gilaan melonjak seperti pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, menutupi kehampaan dan melahap semua cahaya. Awan kesusahan? Mengapa awan kesusahan muncul? Mungkinkah? Melihat awan kesusahan di langit semakin tebal dan tebal, satianya dan yang lainnya secara bersamaan menatap Ye Chen Feng, yang diliputi oleh barisan ofensif. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan menggunakan metode seperti itu untuk keluar dari situasi ini. Tidak peduli seberapa kuat batasan yang mereka tetapkan, mereka tidak akan dapat memblokir serangan Dao Surgawi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Awan kesusahan ini mungkin tertarik oleh He Yan. Haruskah kita tetap menggunakan batasan untuk menjebaknya? Sabinyun bertanya dengan agak cemas. Selain aku dan ibumu, semua orang harus meninggalkan tempat ini. Jika ibumu dan aku gagal membunuhnya, kau harus menghentikannya di luar wilayah kesengsaraan berapapun harganya. Satianya mengatupkan giginya dan membuat keputusan cepat. Baiklah. Sabinyun menganggup dan segera membuka pintu keluar dari pembatasan. Dia memimpin lusinan ahli Singluo Heaven City menjauh dari tingkat ke sembilan tangga surga. Lian Xing, mari bergabung dan bunuh dia sebelum hukuman surgawi turun. Satianya memegang pedang pembantaian dan berkata dengan niat membunuh yang berat. Baiklah. Lian Xing memanggil cambuk panjang artefak Dao tingkat rendah yang tertutup es dan menyerupai naga perenang. Bersama dengan satianya, dia menyerang Ye Chen Feng, yang terjebak dalam formasi pembunuhan. Untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin, Satianya dan Lian Xing bergabung dengan kekuatan kota surgawi Singluo dan meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Mereka merobek formasi ofensif dan menyerang Ye Chen Feng. Melihat keterampilan Dao Satianya dan Satianya akan mendarat di tubuhnya, Ye Chen Feng segera bersembunyi di dalam cermin semesta, menghindari serangan mereka. Setelah itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta, menggunakan langkah pedang untuk menghindari serangan mereka dari jauh. Gemuruh. Sementara Ye Chen Feng menghindari serangan Satianya dan Lian Xing, guntur memekakkan telinga datang dari lantai sembilan tangga surga. Itu mengguncang seluruh kehampaan, mengkhawatirkan semua ahli di Starfield. Awan kesusahan. Mengapa awan kesusahan muncul di langit di atas lantai sembilan tangga surga? Bisakah Qiangu Kiyu atau Heian melarikan diri dari makam surgawi? Itu pasti mereka, hanya para jenius yang menentang surga seperti mereka yang bisa menarik hukuman surgawi saat menerobos. Melihat lautan luas awan kesusahan di langit di atas lantai sembilan tangga surga, serta ular perak menari di awan, hampir semua ahli di Starfield Domain menebak kebenarannya. Namun, mereka tidak tahu yang mana dari dua jenius yang menentang surga yang meninggalkan makam surgawi hidup-hidup. Kekuatan Xingluo Heavenly City, tekan. Ye Chen Feng menghindari serangan mereka lagi dan lagi. Satianya dan Lian Xing mengendalikan kekuatan kota surgawi Xingluo untuk menekannya dan membatasi kecepatannya. Setelah itu, Satianya dan Lian Xing menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin membunuhnya sebelum hukuman surgawi turun. Namun, setiap kali Ye Chen Feng dalam bahaya, dia akan bersembunyi di dalam cermin semesta. Dengan cara ini, Satianya dan Lian Xing tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Perlahan, hukuman surgawi Ye Chen Feng terbentuk. Petir tak berujung dengan kekuatan destruktif menembus awan kesusahan yang berputar perlahan dan membombardir ruang terlarang. Gemuruh. Ruang terlarang yang Satianya dan yang lainnya telah menghabiskan banyak upaya untuk berbaring diserang oleh sambaran petir yang tak ada habisnya. Itu sedikit bergetar tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Penghalang serangan benar-benar membuat marah hukuman surgawi. Lautan awan kesusahan yang luas dengan cepat berputar, dan lebih banyak petir menyerang ruang terlarang. Perlahan, retakan muncul di ruang terlarang, menyebabkan seluruh ruang terlarang bergetar. Tianya, tempat ini terlalu berbahaya. Begitu ruang terlarang hancur, hukuman surgawi yang telah terkumpul begitu lama akan turun. Kamu dan aku terlalu kuat, jadi kita harus menanggung lebih banyak serangan. Kita harus pergi secepat mungkin. Sesegera mungkin. Jika tidak, kita berdua akan berada dalam bahaya. Ekspresi Lian Sing berubah saat dia melihat ruang terlarang ditelan oleh petir hukuman surgawi. Seolah-olah kiamat telah tiba, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bagus. Satianya melirik Ye Chen Feng, yang muncul di kejauhan. Meskipun dia tidak mau, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Dia memutuskan untuk meninggalkan tempat berbahaya ini terlebih dahulu dan menunggu hukuman surgawi Ye Chen Feng berlalu sebelum memikirkan cara untuk membunuhnya. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Satianya dan Lian Sing berpikir untuk mundur. Namun, Ye Chen Feng tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia menggunakan langkah pedang untuk mendekati mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Anda mencari kematian. Satianya sangat marah saat melihat Ye Chen Feng mencoba menghentikannya. Dia dengan gila-gilaan menggabungkan kekuatan kota surgawi Singluo dan meledakan kekuatan angin dan kilat yang menakutkan. Seperti rawa angin dan kilat, itu melesat ke arah Ye Chen Feng. Kuali burung vermilion, hancurkan. Rawa angin dan kilat merobek kekosongan. Ye Chen Feng segera menggunakan kuali burung vermilion harta karun gudau. Seperti meteor yang berkobar, ia menabrak rawa angin dan kilat, dengan paksa menunda serangan rawa untuk menarik napas. Menggunakan waktu ini, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang untuk menghindari rawa angin dan kilat. Kemudian, dia memadatkan lima tali iblis-iblis surgawi dan menyegel ruang di sekitar mereka. Pada saat ini, serangkaian suara retak terdengar. Pembatasan spasial tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari hukuman surgawi, dan sekali lagi, sejumlah besar retakan muncul. Baut petir hukuman surgawi dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan melewati celah-celah dan meledak ke arah Ye Chen Feng dan dua lainnya. Tianya, ruang di sekitar mereka akan pecah. Kita harus pergi dengan cepat. Jika kita terlambat, kita mungkin dalam bahaya. Lian Xing menggunakan cambuknya untuk menghancurkan lima tali iblis-iblis surgawi. Dia ingin dengan paksa membuka ruang di sekitar mereka dan pergi bersama satianya. Pedang surgawi tanpa batas. Begitu Lian Xing membuka ruang di sekitar mereka, Ye Chen Feng merangsang garis keturunan empireannya untuk pertama kalinya. Dia mengembangkan kekuatan dao surgawi dan menebas serangan pedang yang berisi dao besar yang tak terbatas, dengan paksa mengganggu pikiran satianya dan Lian Xing untuk melarikan diri. Gemuruh-gemuruh, gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap mata, semakin banyak petir hukuman surgawi yang jatuh, membombardir mereka bertiga. Namun, karena satianya dan Lian Xing jelas lebih kuat dari Ye Chen Feng, serangan yang mereka terima jauh lebih besar daripada serangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak berusaha keras untuk memaksa mereka tetap tinggal. Dia ingin mereka membubarkan gelombang pertama hukuman surgawi yang telah terakumulasi sejak lama dan mengurangi tekanan padanya. Pergi. Satianya dan Lian Xing bekerja sama untuk menghancurkan pedang surgawi tanpa batas Ye Chen Feng dan terus menerobos. Namun, Ye Chen Feng seperti belatung yang menempel di tulang mereka, membuat mereka tidak bisa bersembunyi. Sama seperti mereka terbang keluar dari pintu keluar pembatasan, pembatasan di foy tidak dapat menahan serangan petir hukuman surgawi dan dihancurkan. Petir destruktif yang semakin intens mengalir seperti sungai yang panjang, langsung memusnahkan Ye Chen Feng dan dua lainnya di hukuman surgawi petir kekerasan. 947. Gemuruh. Di bawah serangan tak berujung dari hukuman surgawi petir berserk, seluruh starfield bergetar hebat. Retakan muncul di tanah yang keras seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Pengapian Garis Darah Iblis Ilahi. Seni Tubuh Emas. Sambil menahan serangan destruktif dari hukuman surgawi petir berserk, Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis darah iblis ilahi dan berubah menjadi tubuh iblis-iblisnya. Menggunakan seni tubuh emas, lapisan cahaya pertahanan emas terbentuk di permukaan kulitnya, meningkatkan pertahanan fisiknya hingga batasnya. Karena kultivasi Ye Chen Feng jauh lebih rendah daripada satianya dan Lian Xing, serangan hukuman surgawi yang dialami jauh lebih sedikit daripada mereka berdua. Mengandalkan tubuh artefak dao yang hampir bermutu tinggi, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedangnya dan menggunakan kekuatannya untuk merobek hukuman surgawi berserk lightning. Ye Chen Feng mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan baptisan hukuman petir berserk surgawi. Namun, satianya dan Lian Xing, yang menahan sebagian besar serangan, terluka. Jika mereka tidak menyatu dengan kekuatan Singluo Sky City dan memblokir sebagian besar serangan, hukuman surgawi petir berserk sudah cukup untuk melukai mereka. Berlari. Satianya menyatu dengan kekuatan Singluo Sky City dan dengan paksa merobek hukuman surgawi berserk lightning. Bersama dengan Lian Xing, yang sedikit pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya, mereka dengan cepat terbang keluar dari zona kesusahan Ye Chen Feng. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Sementara satianya dan Lian Xing mencoba untuk keluar dari pengepungan, Ye Chen Feng, yang menanggung hukuman petir berserk surgawi, dengan cepat mengejar mereka. Menggunakan hukuman surgawi berserk lightning yang menakutkan, dia terus-menerus menyerang mereka berdua, memperparah luka mereka. Berlari. Berlari. Ketika Sabing Yun dan yang lainnya, yang menjaga di luar, melihat Ye Chen Feng terbang dengan hukuman petir berserk surgawi yang menakutkan, mereka ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri ke segala arah, takut memasuki zona kesusahannya. Karena Ye Chen Feng bermaksud untuk mengendalikan Singluo Sky City di masa depan, dia tidak menggunakan hukuman surgawi berserk lightning untuk memulai pembantaian. Sebaliknya, dia fokus mengejar satianya dan Lian Xing. Gemuruh. Gemuruh. Bangunan di Starfield dihancurkan oleh hukuman surgawi berserk lightning. Seluruh Starfield jatuh ke dalam kekacauan karena hukuman surgawi Ye Chen Feng. Kekuatan Kota Surgawi Singluo, 8 Lipatan Ruang Menahan sebagian besar serangan Wild Thunder Heavenly Punishment, luka satianya dan satianya terus memburuk. Mereka tidak bisa menghilangkan keterikatan Ye Chen Feng. Tidak punya pilihan lain, satianya dan Ye Si Wen, yang berlumuran darah dan menggertakkan gigi karena kebencian, meminjam kekuatan Kota Surgawi Singluo untuk membentuk delapan lapis ruang terlipat, menumpuk lapis demi lapis untuk memblokir serangan dari hukuman surgawi Guntur Liar. Gerbang telah terbuka. Sementara delapan lipatan ruang untuk sementara memblokir serangan Wild Thunder Heavenly Punishment, satianya yang agak babak belur dengan paksa membuka gerbang domain bintang, ingin meninggalkan tempat ini. Rilem Dead terbuka, dan Ye Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan Cloud Trading Boots yang dia pinjam dari Kiangu Kiyu. Itu langsung meningkatkan kecepatannya, dan dia menyerang ke depan dengan Tian Fa. Tempes 6 Gaya Melihat upaya Ye Chen Feng untuk keluar dari gerbang, satianya dan satianya segera menggunakan kekuatan angin dan kilat untuk menghentikannya. Namun, sebagian besar serangan mereka difokuskan untuk bertahan melawan hukuman surgawi. Dengan demikian, jumlah serangan yang bisa mereka kumpulkan terbatas. Transformasi Naga Sejati Menghadapi serangan satianya dan satianya, Ye Chen Feng segera menyalakan energi naga langitnya, berubah menjadi naga sejati yang ganas. Dia merobek serangan keduanya dan keluar dari domain bintang dengan hukuman surgawi yang menakutkan, muncul di kota surgawi Singluo. Tianya, apakah kita masih mengejarnya? Ye Chen Feng menghilang bersama Tian Fa. Hukuman surgawi yang menyerang satianya dan satianya juga menghilang. Napas Lian Xing compang kemping, dan rambut peraknya sedikit berantakan. Kejar dia, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan Singluo Heavenly City hidup-hidup. Bakat Ye Chen Feng terlalu menakutkan, dan satianya bertekad untuk mendapatkan rahasia Ye Chen Feng. Setelah ragu sejenak, satianya dan Lian Xing mengambil risiko dan terbang keluar dari gerbang. Namun, ketika mereka terbang keluar dari gerbang dan muncul di kota surgawi Singluo yang kacau, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa dua matahari kiamat hitam telah menembus awan kesusahan yang berputar dengan keras. Mereka melepaskan kekuatan yang menyebabkan orang bergidik dan mengubah kehampaan. Matahari ganda memadamkan hukuman surgawi. Heian ini sebenarnya adalah monster yang menarik hukuman surgawi yang begitu merusak. Satianya dan satianya diintimidasi oleh hukuman surgawi Ye Chen Feng dan tidak berani mendekat. Seluruh kota surgawi Singluo juga telah turun ke dalam kekacauan karena hukuman surgawi pemadam matahari ganda. Melihat dua matahari memadamkan hukuman surgawi di langit dan merasakan kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh matahari memadamkan hukuman surgawi, para ahli kota surgawi Singluo sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Darah penguasa surgawi memang tidak normal. Itu benar-benar menarik hukuman surgawi yang begitu merusak. Ketika Xia Wendi telah menembus level 5 Combat Beast Emperor, dia telah menarik Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Dengan kekuatan dan fondasinya pada saat itu, dia memiliki peluang tipis untuk selamat dari hukuman surgawi pemadaman matahari, apalagi hukuman surgawi pemadaman matahari ganda ini. Sepatu Cloud Reading, Amplifikasi Kecepatan Ketika hukuman surgawi pemadam matahari ganda muncul, Ye Chen Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapinya. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Cloud Reading Boots dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia menarik hukuman surgawi yang menakutkan untuk pindah dari kota surgawi Singluo. Dia ingin meninggalkan Singluo Heavenly City secepat mungkin. Gemuruh. Sementara Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan tinggi di langit, kedua Sun Extinguishing Heavenly Punishment menerobos awan kesengsaraan yang berputar dengan cepat. Seperti dua meteor yang jatuh dari langit, kedua Sun Extinguishing Heavenly Punishment mengejar Ye Chen Feng. Tianya, aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikan Hei yang meninggalkan kota surgawi Singluo. Melihat Ye Chen Feng semakin dekat dan semakin dekat ke tepi kota surgawi Singluo, Lian Sing berkata dengan cemberut. Begitu Ye Chen Feng meninggalkan kota surgawi Singluo, akan sama sulitnya dengan naik ke surga bagi mereka untuk membunuh Ye Chen Feng. Ayo pergi, kita akan mengikutinya dan mencari kesempatan untuk membunuhnya setelah dia melewati hukuman surgawi. Satianya berkata dengan suara rendah. Dia mengambil risiko dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng, menunggu kesempatan terakhir. Ketika Ye Chen Feng muncul di tepi Singluo Heavenly City dengan Cloud Trading Boots-nya, kedua Sun Extinguishing Heavenly Punishment turun. Kekuatan yang menakutkan itu langsung merobek batasan kota surgawi Singluo. Tarian iblis surgawi ke segala arah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangkat Heavenly Halbert di tangannya dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga batasnya. Dia terus menebas delapan Heavenly Demon Halbert Shadows untuk bertahan melawan dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika delapan bayangan Halbert menyerang dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment, mereka segera meletus dengan kekuatan penghancur. Mereka merobek pola dao hukuman surgawi dan melemahkan kekuatan dari dua hukuman surgawi pemadaman matahari. Namun, dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment terlalu menakutkan. Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan hampir 140 juta jin. Dia mengacungkan tarian iblis surgawi ke segala arah untuk bertahan melawan dua hukuman surgawi pemadaman matahari selama lebih dari sepuluh napas waktu. Delapan Heavenly Demon Halbert Shadows hancur, dan Ye Chen Feng langsung dimusnahkan oleh Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Namun, Ye Chen Feng meningkatkan pertahanan tubuh fisiknya hingga batasnya. Dua serangan kekuatan penuh Sun Extinguishing Heavenly Punishment tidak menghancurkan tubuh fisiknya. Jiwa Pedang, Diagram Pedang Dao Menahan serangan dari dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment, Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan terkuat jiwa pedangnya dan memadatkan diagram dao pedang. Pola dao pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan merobek diagram dao hukuman surgawi. Dia terus pindah dari Xing Luo Sky City. Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Ye Chen Feng akhirnya meninggalkan Xing Luo Sky City yang berguncang keras di bawah serangan destruktif dari dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Dia diledakkan puluhan ribu meter ke tanah oleh dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment yang menakutkan. Niat Dao Langit dan Bumi, Niat Dao Lima Elemen, Niat Dao Hidup dan Mati, Ringkas. Ye Chen Feng kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia segera menyimpulkan tiga niat Dao yang menyatu hingga batasnya, membentuk roda cahaya niat Dao yang menakutkan. Bersama dengan diagram pedang Dao, dia menahan serangan dua Sun Extinguishing Heavenly Punishment dengan sekuat tenaga. Di bawah serangan Dao Inten Ye Chen Feng yang paling kuat, serangan kedua Sun Extinguishing Heavenly Punishment terus melemah. Ye Chen Feng dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan jatuh ke Black Queen Grassland. Garis darah yang mulia surgawi, Nyalakan. Setelah menstabilkan kidan darah yang melonjak di tubuhnya, Ye Chen Feng menyalakan garis darah yang mulia surgawi dan bertarung dengan sekuat tenaga. Garis darah yang mulia surgawi sangat istimewa. Ketika Ye Chen Feng menyalakannya, itu segera menyatu dengan garis darah iblis ilahi. Di bawah penguatan dua garis keturunan, kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat. Dia menyimpulkan niat Dao yang mengerikan dan menahan serangan destruktif dari dua serangan hukuman surgawi pemadaman matahari dengan sekuat tenaga. 948 Pedang surgawi tanpa batas. Setelah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, Ye Chen Feng menyalakan kaisar roh pedang langit dan menebaskan pedang tak terbatas itu ke hari kiamat yang gelap gulita. Dengan tebasan ini, kekuatan garis keturunan Ye Chen Feng didorong hingga batasnya. Banyak niat Dao menyatu ke ujung pedang surgawi dan menebas pada hari kiamat, dengan paksa menyebabkan retakan muncul pada hari kiamat. Namun, dalam sekejap mata, retakan di hari kiamat telah diperbaiki oleh kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Dua kiamat merilis pola Dao hukuman surgawi dan terus-menerus menyerang tubuh Ye Chen Feng. Meskipun tubuh fisik Ye Chen Feng sangat kuat, dia masih tidak bisa menahan serangan pola Dao hukuman surgawi yang dilepaskan oleh Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Cahaya kemasan pertahanan yang menutupi tubuh Ye Chen Feng terus-menerus hancur. Ketika pola Dao hukuman surgawi tercetak di tubuhnya, mereka melukai tubuhnya dengan parah dan menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dengan gila-gilaan. Meski lukanya semakin parah, Ye Chen Feng tidak panik. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus untuk menyimpulkan niat Dao yang telah dia pahami untuk menahan pembaptisan dari dua hukuman surgawi pemadaman matahari. Di bawah tekanan berat, kendali Ye Chen Feng atas niat Dao menjadi semakin mahir. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menggabungkan niat Dao dari lima elemen, langit dan bumi, dan hidup dan mati ke dalam diagram pedang Dao. Mereka membentuk sejumlah besar pola Dao yang mengalir di sekitar diagram pedang Dao dan meningkatkan kekuatannya. Yang paling Kekuatan diagram pedang Dao meningkat dengan cepat dan dengan gila-gilaan menghancurkan pola Dao hari kiamat. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan seluruh kehampaan, menyebabkan retakan hitam pekat yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dia menahannya. Dia benar-benar menahan dua sun extinguising heavenly punishment. Kekuatannya terlalu menakutkan. Mata Lian Xing dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Ye Chen Feng berdiri di tengah badai yang merusak dan dengan cepat menyimpulkan niat Dao untuk menahan hukuman surgawi yang memadamkan matahari. Jika dia yang mengalami kesengsaraan, dia pasti tidak akan sehebat Ye Chen Feng. Heian ini harus disingkirkan. Jika dia diizinkan untuk terus tumbuh, dia pasti akan mengguncang fondasi kota surga Singluo. Ye Chen Feng yang lebih luar biasa, semakin satianya ingin membunuhnya. Jika dia tidak menyingkirkan Ye Chen Feng, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Ye Chen Feng menyimpulkan niat Daonya secara ekstrim dan melawan dengan sekuat tenaga selama 30 menit. Retakan muncul di diagram pedang Dao yang diisi dengan tiga maksud Dao yang menyatu. Kekuatan yang tak terbayangkan melewati diagram pedang Dao dan menyerang tubuh Ye Chen Feng. Jika bukan karena tubuh Ye Chen Feng yang menantang surga, gravitasi ini akan menghancurkan tubuhnya. Namun, ketika kekuatan garis keturunan ketuhanan dan empirean mulai memudar, kekuatan pertahanan tubuh Ye Chen Feng mulai menurun dengan cepat. Di bawah pembaptisan aturan Dao surgawi, daging dan darahnya mulai pecah, memperlihatkan tulang putih di banyak tempat. Akhirnya, Ye Chen Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat tubuh Ye Chen Feng mulai pecah dan memperlihatkan tulang putih, satianya, yang telah menunggu di kejauhan, mengungkapkan senyum dingin. Dia berkata dengan menakutkan, lebih baik dia mati. Menyelamatkan saya dari kesulitan karena harus melakukannya sendiri. Sama seperti satianya dan yang lainnya mengutuk Ye Chen Feng di dalam hati mereka, beberapa pola Dao hukuman surgawi yang menakutkan menembus tubuh Ye Chen Feng. Seperti kuda liar yang lolos dari kendalinya, pola Dao hukuman surgawi dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh Ye Chen Feng. Lebih dari separuh tubuhnya menjadi berantakan berdarah. Tubuhnya pecah, meridiannya rusak, dan organ dalamnya terkilir. Namun, Ye Chen Feng sama sekali tidak panik. Saat dia berada di ambang kematian, dia mulai membakar Empyrean Lifeblood di Chaos Divine Wood. Tubuhnya melepaskan sejumlah energi vital yang mengejutkan. Tubuh Ye Chen Feng rusak dan energi vitalnya sangat terkuras. Ketika darah kehidupan Empyreannya terbakar, sel-sel yang sangat terkuras di tubuhnya distimulasi dan menjadi aktif. Mereka dengan gila-gilaan bergabung dengan Empyrean Lifeblood. Dalam keadaan seperti itu, efek fusi adalah yang terbaik. Hanya dalam lima nafas, Ye Chen Feng telah memulihkan ki dan darahnya yang terkuras. Semua sel di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Auranya, yang baru saja menurun, telah naik ke puncaknya. Garis darah iblis abadi, darah kehidupan Empyrean, bakar. Setelah energi vitalnya pulih, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar garis darah iblis abadi dan darah kehidupan Empyrean. Kekuatan garis keturunan yang tebal melonjak ke langit seperti sinyal asap, menembus cakrawala dan melemahkan kekuatan yang dibentuk oleh hukum langit dan bumi. Merusak. Ye Chen Feng mengeluarkan suara seperti bel emas. Hampir 140 juta titik kekuatan meledak. Tinjunya mengguncang pola dao hukuman surgawi, menghancurkan dua serangan dao hukuman surgawi. Diagram pedang dao yang hancur dengan cepat diperbaiki oleh darah kehidupan Empyrean Ye Chen Feng yang terbakar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, kekuatan Ye Chen Feng dan niat dao telah mencapai batasnya seperti burung phoenix bermandikan api. Kekuatan mengerikan mengguncang langit dan bumi, mengejutkan para ahli kota surga Singluo yang jauh. Mereka tercengang. Astaga, apakah orang ini benar-benar manusia? Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Itu terlalu menakutkan. Dia tidak tahu apakah Kaisar Bintang Senior memiliki kekuatan yang sangat besar ketika dia seusianya. Niat dao pedang, tiga niat dao besar, hancurkan dao hukuman surgawi. Dengan kekuatannya yang meroket hingga batasnya, Ye Chen Feng memulai serangan balik skala penuh. Dia mengendalikan diagram pedang dao untuk menyerang dao hukuman surgawi dengan seluruh kekuatannya. Selama dia bisa menghancurkan dao hukuman surgawi, dengan kekuatan dan fondasinya, dia bisa sepenuhnya melewati dao hukuman surgawi. Ledakan. 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 Ketika Ye Chen Feng menyerang dao hukuman surgawi dengan segala cara, pola dao hukuman surgawi yang dilepaskan oleh pola dao hukuman surgawi lainnya membombardir tubuhnya. Itu terus-menerus merobek pertahanan tubuhnya dan meretakan tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao bermutu tinggi. Sementara Ye Chen Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan dao hukuman surgawi di sebelah kanan, tubuhnya juga terluka parah oleh dao hukuman surgawi di sebelah kiri. Daging dan darahnya terus hancur, dan meridiannya rusak. Sekali lagi, tulang putihnya terlihat. Tulang adalah bagian terkeras dari tubuh manusia. Tulang Ye Chen Feng telah dikeraskan ribuan kali dan menjadi sangat keras. Hukuman surgawi dao tidak bisa menghancurkan tulangnya dengan segera. Darah kehidupan empirean, bakar. Dengan tubuhnya diambang kehancuran, Ye Chen Feng sekali lagi membakar darah kehidupan empireannya dan melepaskan kekuatan garis keturunan yang agung untuk memperbaiki tubuhnya. Dia menyerap darah kehidupan yang sangat berharga ini untuk memperkuat garis darah empirean di tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam kaisar binatang kelas 4. Fondasi Heian ini terlalu dalam. Dua putaran hukuman surgawi dao mungkin tidak bisa membunuhnya. Lian Xing berkata dengan nada yang rumit saat dia melihat tubuh Ye Chen Feng dihancurkan oleh dao hukuman surgawi berkali-kali dan diperbaiki oleh kekuatan misterius. Lian Xing, ketika dao hukuman surgawi akan menghilang, Anda dan saya akan meluncurkan serangan fatal untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita, kata satianya dengan ekspresi muram. Oke. Meskipun niat membunuh Lian Xing terhadap Ye Chen Feng tidak sekuat satianya, dia masih mematuhi satianya dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya, bersiap untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng kapan saja. Pedang surgawi tanpa batas, hancurkan. Ye Chen Feng terus menyerang selama lebih dari satu jam. Akhirnya, ribuan retakan muncul di sisi kanan dao hukuman surgawi. Merasa bahwa waktunya tepat, Ye Chen Feng menyatu dengan Empyrean Heaven Sword dan menggunakan Man Way Upon Unity untuk menyimpulkan dao surgawi. Seperti dao besar tanpa batas, pedang surga Empyrean menebas sisi kanan dao hukuman surgawi yang hancur. Ledakan. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, sisi kanan hukuman surgawi dao hancur. Segera setelah itu, hukuman surgawi dao meledak dengan kekuatan destruktif yang cukup untuk melukai ahli kaisar binatang tempur level 6. Itu meruntuhkan ruang dan membombardir tubuh Ye Chen Feng dari jarak dekat, membuatnya terbang. Tubuhnya menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang tak berdasar di tanah yang penuh dengan retakan. Bang! Tepat ketika semua orang menebak apakah Ye Chen Feng hidup atau mati, Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, terbang keluar dari lubang di tanah seperti dewa perang yang berlumuran darah. Dia mengacungkan Empyrean Heaven Sword dan menebas ronde terakhir dari hukuman surgawi dao. 949. Otak pemakan dewa menyimpulkan niat dao. Sementara Ye Chen Feng membakar darah yang mulia surgawi dan menyerang matahari yang memadamkan hukuman surgawi, otak pemakan dewa di laut jiwa dengan cepat menyimpulkan dan memahami niat dao mendalam yang dilepaskan oleh hukuman surgawi yang memadamkan matahari. Mungkinkah orang ini tidak bisa dibunuh? Jagal yang tinggi dan kokoh, yang mengenakan baju besi hitam dan memancarkan aura penindas yang kuat, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat Ye Chen Feng menantang hukuman surgawi. Dia benar-benar yakin. Meskipun Po Jun tidak mengatakan apa-apa, tidak ada jejak niat bertarung di matanya. Pada saat ini, dia benar-benar diyakinkan oleh Ye Chen Feng dan dipenuhi dengan kekaguman. Ada pun dao kui yang berada di tengah keramaian, ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ye Chen Feng saat itu. Dia benar-benar menyesalinya. Dengan hanya Sun Extinguishing Heavenly Punishment yang tersisa, tekanan pada Ye Chen Feng sangat berkurang. Namun, dia bermaksud menggunakan Sun Extinguishing Heavenly Punishment untuk meredam dirinya sendiri dan menyerap darah yang mulia surgawi untuk menerobos kemacetan. Setelah sepanjang hari, pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao lima elemen telah naik ke lapisan surgawi kedelapan, sangat meningkatkan serangan niat daonya. Setelah setengah hari lagi, pemahaman Ye Chen Feng tentang life and deat dao intent telah naik ke lapisan surgawi ke sembilan. Dia hanya satu lapisan lagi dari memadatkan diagram kehidupan dan kematian dao. Lian Xing, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo bunuh dia sekarang. Melihat pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao meningkat dan hukuman surgawi mendekati akhir, satianya akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk mengambil risiko membunuhnya. Oke. Lian Xing mengangguk dan menginjak miriat ice plate. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan satianya, mengambil risiko untuk memasuki area di mana dia mengalami kesengsaraan untuk membunuhnya dengan seluruh kekuatan mereka. Apa yang dilakukan Tuan Kota Tua dan yang lainnya? Tentu saja, itu untuk membunuh Heian. Jika Heian dibiarkan selamat dari hukuman surgawi yang mengerikan dan terus tumbuh, bukankah kota surga Singluo akan berubah? Ini, bukankah ini terlalu tercela? Apa yang tercela dan tercela? Sejak zaman kuno, pemenang mengambil semuanya dan yang kalah mengambil semuanya. Jika kota surgawi Singluo ada di tangan Kelansa, siapa yang berani mengatakan hal buruk tentangnya? Melihat satianya dan Lian Xing mengambil risiko untuk menyerbu ke zona kesusahan Ye Chen Feng, kerumunan di sekitarnya meledak menjadi gempar. Banyak orang menunjukkan ekspresi jijik, tetapi lebih banyak lagi orang yang bersuka cita atas kemalangan mereka. Piring S. Segudang, Surga S. Segudang Setelah memasuki zona kesengsaraan Ye Chen Feng, Sabinyun tidak menunggu hukuman surgawi pemusnahan Ye Chen Feng terpecah menjadi beberapa serangan. Dia segera mengendalikan miriat ice plate di bawah kakinya untuk membuat es padat yang melesat ke arah Ye Chen Feng. Gu Fan Xing Satianya juga bergerak pada saat yang sama, mengendalikan harta karun Gu Dao Gu Fan Xing menjadi semakin besar. Seperti meteorit dengan pola urat kuno di permukaannya, ia jatuh ke depan dengan kekuatan lebih dari 100 juta jin. Suzaku Ding Dua ekstrim kehidupan dan kematian. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggunakan tangan kirinya untuk melempar Suzaku Ding ke arah Gu Fan Xing. Pada saat yang sama, Dao kehidupan dan kematian di tangan kanannya berubah menjadi Dao kehidupan dan kematian untuk menyerang miriat ice today. Saat bertahan melawan hukuman surgawi yang memusnahkan, dia juga bertahan dari serangan fatal Satianya dan Lian Xing. Bentuk jiwa binatang Ye Chen Feng secara paksa menetralisir serangan dari dua harta karun Dao. Satianya dan Lian Xing menyalakan kekuatan garis keturunan mereka dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas mereka. Mereka memadatkan delapan lingkaran cahaya pembunuh dan terus menyerang Ye Chen Feng. Namun, saat ini, kekuatan anihilating Heavenly Punishment telah meningkat secara eksponensial. Itu memisahkan hampir delapan puluh persen kekuatannya dan menyerang Satianya dan Lian Xing. Setelah mengalaminya sendiri, Satianya akhirnya mengerti betapa menakutkannya hukuman surgawi pemusnah itu. Dia tidak berani membayangkan bagaimana Ye Chen Feng bisa menahan hukuman surgawi yang mengerikan sampai sekarang. Dia juga tidak berani membayangkan bagaimana Ye Chen Feng bisa menghancurkan hukuman surgawi pemusnahan. Lian Xing, mari kita bekerja sama untuk menyimpulkan seni Gu Fan Xing dan membunuhnya. Mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menahan serangan anihilating Heavenly Punishment, Satianya dan Lian Xing menggabungkan niat dao mereka bersama dan melepaskan warisan terkuat mereka. Ketika mereka berdua menyimpulkan niat dao mereka hingga batasnya, mereka memadatkan banyak bintang yang tercakup dalam rune dao kuno dan menyerang Ye Chen Feng seperti hujan meteor. Seni Rahasia Surga Hijau, Diagram Dao Surgawi Ye Chen Feng melakukan banyak tugas saat dia dengan cepat mengedarkan seni Rahasia Surga Hijau yang baru saja dia pahami. Dia memobilisasi garis darah yang mulia surgawi dan energi dao surgawi untuk memadatkan Diagram Dao yang berputar dengan cepat untuk memblokir seni Gu Fan Xing. Meskipun Diagram Dao Surgawi yang dibentuk oleh Seni Rahasia Surga Hijau pada dasarnya berbeda dari Diagram Dao asli, Seni Rahasia Surga Hijau masih merupakan seni suci tingkat rendah. Ditambah dengan amplifikasi Dao Surgawi, Ye Chen Feng masih bisa memblokir seni Gu Fan Xing untuk waktu yang singkat. Gu Fan Xing, Myriad Ice Plate, Ambus. Seni Gu Fan Xing juga diblokir oleh Ye Chen Feng. Satianya dan Lian Xing, yang terus-menerus diserang oleh Anihilating Heavenly Punishment, menggunakan harta karundao mereka untuk menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Mereka terus-menerus menarik energi Ye Chen Feng, mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Meskipun Satianya dan Lian Xing berada di luar kota Surgawi Singluo dan tidak dapat meminjam kekuatan kota Surgawi Singluo, mereka masih kaisar binatang tempur tingkat 6. Mereka memiliki banyak cara yang menakutkan dan sangat menakutkan. Di bawah serangan habis-habisan mereka, Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar. Luka-lukanya terus memburuk. Jika bukan karena garis keturunan Surgawi yang mendukungnya, Ye Chen Feng tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Retakan. Saat tekanan Ye Chen Feng meningkat dan dia dalam bahaya, suara retakan yang tajam terdengar di benaknya. Di bawah tekanan berat, fragment jiwa yang dibentuk oleh evolusi kelima otak pemakan Dewa Hancur. Satu set susunan pedang kemampuan ilahi yang mendalam muncul Susunan Pedang Kosmos, Kemampuan Ilahi Suci Otak pemakan Dewa dengan cepat menyimpulkan mantra untuk susunan pedang. Ye Chen Feng langsung sangat gembira. Meskipun arai pedang kosmos adalah kemampuan ilahi suci dan tidak sulit untuk dipelajari, itu memiliki persyaratan yang tinggi pada jiwa. Semakin kuat jiwa, semakin kuat arai pedang kosmos. Jiwa Ye Chen Feng telah ditempa berkali-kali dan sangat kuat. Dia bisa langsung mengontrol arai pedang kosmos untuk menyerang. Saat ianya, Lian Xing, sepertinya langit pun tidak mau membantumu. Dengan bantuan otak pemakan Dewa, Ye Chen Feng dengan cepat memahami metode untuk memadatkan susunan pedang kosmos. Dia segera memanggil empat pedang dao tingkat rendah, tiga pedang dao sudo, enam pedang surgawi tingkat tertinggi, dan lima pedang surgawi tingkat tinggi. Dia hampir tidak memenuhi persyaratan minimum untuk susunan pedang kosmos dan memadatkan susunan pedang kosmos. Membunuh Setelah arai pedang kosmos dipadatkan, pikiran Ye Chen Feng bergerak. Arai pedang kosmos mulai berputar dengan cepat. Delapan belas pedang surgawi ditembakkan pada saat yang sama, menghancurkan manik-manik Gu Fan Xing yang menyerangnya. Mereka kemudian menyerang Satianya dan Lian Xing, yang ekspresinya sangat berubah. Seni Gu Fan Xing, bintang mengisi langit. Satianya tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki teknik seperti itu. Tanpa ragu, dia menyalakan darah dan energi kinya dan meningkatkan kekuatan seni Gu Fan Xing hingga batasnya. Dia dengan cepat memadatkan bintang-bintang yang dipenuhi dengan pola kuno untuk bertahan melawan susunan pedang kosmos. Meskipun yayasan Ye Chen Feng terbatas dan hanya bisa membentuk tingkat terendah kosmos SWAT Array, kosmos SWAT Array masih merupakan Saint Great Divine Ability. Kekuatannya sangat menakutkan. Segera, seni Gu Fan Xing yang disimpulkan oleh Satianya dan Lian Xing dihancurkan oleh susunan pedang kosmos. Susunan pedang kosmos, pemusnahan. Setelah mematahkan serangan terkuat Satianya dan Lian Xing, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia segera mengendalikan array pedang kosmos untuk membunuh mereka, memaksa mereka untuk terus menghindar. Pada akhirnya, di bawah tatapan semua orang, mereka mundur dengan menyedihkan. Sun memadamkan hukuman surgawi, hancurkan. Mengontrol array pedang kosmos untuk mengusir musuh, Ye Chen Feng mengangkat niat dao dan jiwanya hingga batasnya. Dia mengendalikan array pedang kosmos untuk menyerang hukuman surgawi pemadam matahari yang retak. Akhirnya, Sun extinguising heavenly punishment tidak dapat menahan serangan ganda dari array pedang kosmos dan diagram pedang dao dan pecah. Kaisar binatang tempur peringkat 4, terobosan. Setelah menembus babak kedua dari Sun extinguising heavenly punishment, tubuh Ye Chen Feng seperti lubang hitam, menyerap niat dao yang memenuhi udara ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, darah yang mulia surgawinya juga sepenuhnya menyatu dengan Ye Chen Feng, mencapai kelas 3. Setelah mengumpulkan fondasi yang cukup, Ye Chen Feng menerobos kemacetan sekaligus dan menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat 4, 950. Satianya, bukankah kamu ingin membunuhku? Saya akan memberi anda kesempatan sekarang. Ye Chen Feng telah mengumpulkan energi yang tak terbayangkan saat dia menerobos. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengkonsolidasikan kultivasinya untuk menembus kondisi yang melemah. Dia mengangkat tinggi kaisar pedang langit dan mengarahkannya ke satianya, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pada saat ini, auranya meningkat secara ekstrim. Sejumlah besar pola dao pedang berputar di sekitar tubuhnya. Dia seperti reinkarnasi Dewa Pedang. Auranya yang menakutkan sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Hei Yan. Satianya benar-benar marah dengan tantangan Ye Chen Feng di depan semua orang. Namun, satianya dan Lian Xing sama-sama terluka ketika mereka mencoba menghentikan Ye Chen Feng dari melampaui kesengsaraan di bawah Sun Extinguishing Heavenly Punishment. Selanjutnya, adegan Ye Chen Feng melampaui kesengsaraan begitu mengejutkan sehingga membuat satianya ingin mundur. Mengapa anda tidak berani melihat satianya yang memiliki ekspresi tidak pasti, bibir Ye Chen Feng melengkung ke atas saat dia berbicara dengan cara yang sulit diatur. Hei Yan, saat aku pulih dari lukaku, itu akan menjadi hari kematianmu. Satianya menarik napas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri dan akan kembali ke Singluo Heaven City. Tidak perlu menunggu begitu lama. Saya pikir hari ini adalah hari yang baik. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeksekusi langkah pedangnya dan berubah menjadi bayangan pedang yang sangat cepat. Bersama dengan delapan belas pedang Kian Kun, dia menyerang satianya dengan kecepatan yang mencengangkan. Enam Gaya Angin dan Guntur Ye Chen Feng menyerang dengan arai pedang Kian Kun. Satianya yang marah segera menyimpulkan niat dao angin dan guntur secara ekstrim. Dalam sekejap, dia melakukan enam gerakan berturut-turut. Niat dao angin dan guntur yang bergelombang seperti gelombang besar yang lebih besar dari yang sebelumnya. Itu melonjak melalui kehampaan dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Susunan pedang Kian Kun, tebasan pedang Kian Kun. Pikiran Ye Chen Feng meledak dengan semangat jiwanya. Dia mengendalikan delapan belas pedang Kian Kun untuk berkumpul bersama. Dia membangkitkan kekuatan langit dan bumi dan menebas enam gaya angin dan guntur yang melonjak. Ledakan, 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 pedang Kian Kun merobek enam gaya angin dan guntur, membawa tekanan fatal pada satianya. Dao Inside of the Stars berubah menjadi bintang. Melihat bahwa enam gaya badai telah dipatahkan, satianya dengan cepat menyimpulkan niat Dao Bintang. Itu berubah menjadi bintang-bintang mempesona yang turun dari langit dan dengan ganas menyerang formasi pedang kosmos. Dua Ekstrim Kehidupan dan Kematian Sementara satianya mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan formasi pedang kosmos, sembilan puluh pola Dao Hidup dan Mati ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi cakram Dao Hidup dan Mati seperti hari kiamat. Itu meledak menjadi serangan balik yang intens, menghancurkan bintang niat Dao satu demi satu saat terus menekan satianya. Kekuatan yang diciptakan oleh tabrakan antara keduanya terlalu menakutkan. Itu seperti angin kencang yang menyapu awan, namun juga seperti gelombang besar yang menghanyutkan pasir dan mengguncang seluruh ruang hingga menjadi buram dan melengkung. Pedang surgawi tanpa batas Ye Chen Feng dan satianya telah saling serang dengan sengit selama lebih dari sepuluh napas waktu. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia mengendalikan jiwa pedang dengan niatnya dan menebas dengan pedang surgawi tanpa batas. Itu seperti naga yang mengamuk, serangan kuat Ye Chen Feng telah menyebabkan ekspresi satianya sedikit berubah. Dia dengan cepat bertepuk tangan dan mengeksekusi telapak tangan surgawi, terus-menerus mengguncang pedang surgawi tanpa batas yang dilepaskan oleh jiwa pedang. Pada akhirnya, satianya mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk melawan gerakan pembunuhan Ye Chen Feng. Namun, seluruh tubuhnya didorong mundur beberapa ratus meter oleh pedang surgawi tanpa batas. Darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Kuat, terlalu kuat. Dalam konfrontasi langsung, Tuan Kota Tua sebenarnya terluka. Setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas 4, kekuatan He Yan benar-benar meningkat sedemikian rupa. Kali ini, klan Sa dalam masalah. Setelah menyinggung He Yan, yayasan mereka mungkin terguncang. Itu benar. Jika He Yan diberi waktu dan ruang tertentu untuk tumbuh, siapa yang akan menjadi tandingannya? Setelah menyaksikan konfrontasi langsung Ye Chen Feng dengan satianya dan adegan satianya dipaksa mundur, semua orang yang hadir dikejutkan oleh dengan kekuatannya dan mulai memujanya. Kembaran Xing Luo Kilatan ganas melintas di mata Sabing Yun saat dia memanggil Dao Trasernya, tiruan Xing Luo. Dengan star Dao Will yang kuat, dia menyerang Ye Chen Feng. Siu siu siu. Saat dopelganger Xing Luo mendekatinya, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus dari pikirannya. Diagram pedang kian kun melepaskan kekuatan jiwa yang tak terbatas saat dia mengendalikan pedang kian kun untuk menghadapi dopelganger secara langsung. Gelombang demi gelombang pedang kian kun menghasilkan suara yang menusuk telinga saat mereka menyerang dopelganger Xing Luo. Sword Might yang menakutkan terus memaksa dopelganger Xing Luo mundur, merusak tubuhnya yang sangat tangguh. Setelah serangkaian serangan sengit, dopelganger Xing Luo dikirim terbang oleh diagram pedang kian kun Ye Chen Feng. Bing Yun menghindar. Setelah mengendalikan diagram pedang kian kun untuk menerbangkan dopelganger Xing Luo, Ye Chen Feng segera menyerbu ke arah Sabing Yun dalam upaya untuk membunuhnya. Pada saat ini, Lian Xing muncul dengan miriat ice plate di bawah kakinya. Dia memblokir jalan Sabing Yun dan melancarkan serangan sengit ke Ye Chen Feng. Diagram pedang kian kun menari ke segala arah. Seperti naga es, ribuan es menyerang. Diagram pedang kian kun yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng segera mulai menari. Itu menyapu ribuan es seperti gasing yang berputar, dengan panik menghancurkan mereka saat menyapu ke arah Lian Xing. Gu Fan Xing melihat bahwa Lian Xing ditelan oleh diagram pedang kian kun, satianya mengendalikan Gu Fan Xing yang mempesona untuk dihancurkan. Itu menabrak melokir serangan fatal dari diagram pedang kian kun. Namun, di saat berikutnya, bayangan muncul di depan satianya. Ye Chen Feng, dengan cloud stepping boots-nya, muncul di depannya seperti sambaran petir. Energi jiwa yang menakutkan berubah menjadi kekuatan yang memusingkan yang menghantam jiwa satianya seperti palu yang berat, menyebabkan sedikit rasa pusing di jiwanya. Setelah itu, Ye Chen Feng mengeksekusi Twin Extreme Dao of Life and Deat. Pelat dao hidup dan mati yang menakutkan muncul di tangan kanannya dan mencetak serangan yang mencengangkan di dada satianya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut satianya. Setelah satianya terluka oleh Twin Extreme Dao of Life and Deat, Ye Chen Feng mengejarnya dengan cloud stepping boots miliknya. Jiwa pedangnya menyatu menjadi pedang langit kaisar dan terus-menerus menyerang satianya, menekan serangannya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh satianya. Hei Yan, akan ada hari di mana aku akan membunuhmu. Saat lukanya semakin parah, satianya memiliki niat untuk mundur. Dia meninggalkan kalimat kejam dan segera mundur menuju Xingluo Sky City. Dengan mundurnya satianya, Lian Xing, Sa Bing Yun, dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat melarikan diri kembali ke Xingluo Sky City. Selama mereka kembali ke Xingluo Sky City, Ye Chen Feng tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka tidak peduli seberapa kuat dia. Satianya, saya mengatakan bahwa kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Mari berjuang sampai mati hari ini. Ye Chen Feng membakar kekuatan garis keturunannya dan dengan cepat menyimpulkan niat daunnya. Dia meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya dan menyerang satianya dengan seluruh kekuatannya, menyperburuk luka satianya. Saat dia menyerang dan mundur, satianya mundur ke tepi kota langit Xingluo. Pada saat ini, Ye Chen Feng yang mengesankan mengeksekusi transformasi naga sejatinya dan berubah menjadi naga sejati yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Dia membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan melancarkan serangan fatal ke arah satianya. Mengaum raungan naga yang menghancurkan bumi bergema. Naga sejati Ye Chen Feng menghancurkan serangan terus-menerus satianya dan membombardir tubuhnya, membuatnya terbang. Lebih dari separuh tubuhnya menjadi berantakan berdarah dan sejumlah besar darah berceceran di udara. Dikalahkan, Tuan Kota Tua dikalahkan oleh Heian. Para penonton yang bersembunyi di kejauhan semua tercengang saat melihat Ye Chen Feng mengalahkan satianya. Sosok tak terkalahkan Ye Chen Feng tertanam dalam di jiwa mereka dan tidak bisa dihapus. Satianya, lain kali saya datang ke Singluo Sky City, saya pasti akan mengambil kepala anjing Anda. Melihat satianya dan keluarganya melarikan diri kembali ke Singluo Sky City, Ye Chen Feng tidak mengejar mereka. Dia secara dominan meninggalkan kalimat dan pergi di bawah tatapan penuh hormat dari semua orang.